Laptop yang ukurannya mini banget, dengan desain cover yang unik, dan tersedia dengan 3 pilihan warna, sesuai untuk kebutuhan kamu yang cari laptop dengan bobot ringan untuk tugas sekolah atau untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Dan meskipun mini, laptop ini di-cover garansi hingga 2 tahun, jarang banget nih, mengingat harganya yang juga sangat murah. Ayo kita cek laptop yang satu ini. Sebelum kita bahas laptop ini lebih lanjut, minta waktunya untuk subscribe channel Master Pistek, dan kalau video ini relate sama kamu, jangan lupa untuk like and share juga ya. Sudah lama nggak kelihatan, ternyata Asus kembali menghadirkan seri laptop ukuran 12 inch, yaitu Asus E210MAO, yang mana di seri kali ini, itu udah mendapatkan banyak banget upgrade spesifikasi ketimbang pendahulunya. Seri laptop yang tampil di video kali ini adalah Asus E210MAO HD4515, dengan varian warna yang cukup banyak ada di pasaran, yaitu Peacock Blue. Selain dari warna ini, ada pilihan warna lain, yaitu warna Dreamy White yang kasih tampilan yang clean, dan warna Rose Pink yang jadi idaman para cewek-cewek. Desain dari laptop ini bener-bener nggak termakan jaman. Detail cover-nya lengkap dengan garis miring modern yang disertai dengan motif unik, terbuat dari lencana Asus yang didekonstruksi. Varian Peacock Blue ini spesial dan menjadi idaman, karena bisa memberikan efek perubahan warna jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Ukuran laptop ini mini banget, dengan ukuran 12 inch dan berat yang hanya 1 kg. Menjadikan laptop ini mudah untuk dimasukkan ke dalam tas dan dibawa kemana saja tanpa membebani pengguna. Ini sangat sesuai dengan slogan yang diberikan dari Asus kepada laptop ini, yaitu Move With Style. Untuk komputasi harian, laptop ini dibekali dengan berbagai fitur inovatif, dan tentunya spesifikasi yang mumpuni untuk mengatasi pekerjaan komputasi harian, seperti mengetik, browsing, dan mengolah data. Fitur yang unik disematkan pada laptop ini, seperti fitur Asus Number Pad pada touchpad yang berfungsi sebagai numeric pad. Kegunannya adalah saat mengolah data berupa angka akan menjadi lebih mudah dengan tombol-tombol yang tersedia ini. Karena penggunanya pun terbilang sangat mudah, karena memiliki tombol on-off yang diletakkan pada bagian pojok atas kanan touchpad. Selain itu, laptop ini memiliki fitur keamanan privacy webcam yang ternyata bisa dimatikan dengan menekan tombol F10. Nggak perlu khawatir lagi, laptop kamu sewaktu-waktu di-hack kameranya ya, karena laptop ini bisa menonaktifkan kamera secara software. Nah, kita lanjut ke bagian desain keyboardnya yang anti-mainstream, dengan tampilan tombol Enter yang diberikan warna kuning mencolok, sehingga memberikan warna baru pada desain laptop ini. Meskipun cukup disayangkan ya, laptop yang satu ini, keyboardnya belum ada backlight. Terus untuk film mengetiknya juga cukup nyaman dengan berbagai tombol perintah yang juga lengkap, seperti adanya tombol shortcut untuk aplikasi My Asus di tombol F12. My Asus memberikan akses cepat ke aplikasi Asus yang berguna untuk memaksimalkan laptop atau desktop. Aplikasi ini dapat mensinkronkan ponsel iOS atau Android dengan PC. Sesuaikan pengaturan untuk mengoptimalkan kinerja PC atau hubungi layanan dan dukungan promosi dari Asus. Selain itu, ada berbagai macam aplikasi populer yang dapat diunduh dan penawaran eksklusif ada di aplikasi ini. Di aplikasi ini, kamu dapat mengatur mode charger baterai dengan fitur Battery Head Charging, sehingga dapat mengubah maksimal power baterai hingga di 80% dan 60%. Ini berguna untuk menjaga umur baterai kamu. Ada pula pengaturan audio dan visual, connectivity, dan input device settings. Untuk spesifikasi dari laptop ini sebenarnya cukup standar. Ini sangat menyesuaikan kebutuhan komputasi harian yang sederhana. Tujuannya tentu bukan untuk kamu yang cari laptop buat nge-game atau ngedit ya. Dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4020 dengan 2 core dan 2 thread. Memiliki best clock speed di 1,1 GHz dan maksimal di 2,8 GHz. Jelas, ini prosesor entry level yang bisa dibilang paling rendah untuk seri entry level, namun punya keunggulan di bagian hemat dayanya. Penggunaan laptop ini, baterainya bahkan mampu bertahan hingga 8-10 jam per hari untuk pekerjaan ringan seperti mengetik. Sementara untuk grafisnya, hanya menggunakan integrated Intel UHD Graphics. Bagian spesifikasi yang diupgrade dari laptop ini ada di RAM dan storage-nya, yang mana untuk RAM sudah menggunakan ukuran 8GB DDR4 onboard dengan speed di 2400 MHz. Dan untuk penyimpanan, sudah menggunakan 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3. Jadi lebih lega buat kamu yang mau multitasking, buka banyak browser, atau butuh penyimpanan yang besar untuk file dokumen. Bagian port dari laptop ini tentunya juga sangat lengkap. Untuk sisi kiri, ada 1 buah port USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 buah port HDMI, dan 1 buah port USB Type-A 3.2 Gen 1. Sementara untuk sisi kanannya, ada 1 buah port USB Type-A 2.0 dan kombo audio jack 3.5mm. Untuk layar, ini memang cukup standar ya. Asus E20 M.A.O. menggunakan ukuran layar 11,6 inch dengan resolusi HD di 1366 x 768 pixels dengan tasio di 16 banding 9. Menggunakan panel TN dan memiliki tingkat kecerahan hingga 200 nits. Untuk memutar video di Youtube sih masih oke, apalagi audio dari laptop ini sudah dilengkapi dengan Sonic Master. Suaranya udah cakep sih, coba aja denger sendiri. Spesialnya dari laptop yang satu ini meskipun harganya yang sangat murah, namun sudah tersedia dengan bundle secara gratis Windows, Bass Home, dan OHS 2021. Lisensinya juga berlaku seumur hidup, meskipun laptop ini kamu install ulang ya. Untuk kelengkapan, laptop ini tersedia dengan unit laptop tentunya adapter, kartu garansi, dan buku panduan. Dan laptop ini sudah mendapatkan jaminan garansi dari Asus selama 2 tahun. Buat yang penasaran dengan harganya, laptop ini dibanderol dengan harga Rp 4,1 juta untuk varian Peacock Blue dan Rp 4,4 juta untuk varian Rose Gold di Masterpiece Computer per bulan Juli saat video ini tayang. Dan saat video ini tayang juga, stoknya juga sisa sedikit ya, sehingga kurang yakin juga bahwa ketersediaan laptop ini masih ada sampai waktu teman-teman menonton video yang satu ini. Pokoknya, jika teman-teman berminat, bisa langsung aja ke toko Masterpiece Computer Samarinda atau cek di e-commerce dengan link yang telah kami sempatkan di kolom deskripsi. So, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian punya pertanyaan dan opini, silahkan taruh di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!